Hai teman-teman Assalamualaikum untuk di video kali ini saya akan membuat tumisan labu siem 5 buah labu siem yang ukurannya sedang selanjutnya labu siem ini saya iris tipis sampai habis nah ini tuh labu siemnya saya gunakan bagian kulitnya karena tekstur dari labu siem ini sangat mudah ya setelah itu kita iris kembali memanjang seperti ini lalu kita akan rendam di air garam setelah direndam lima menit harus dicuci lagi oke sekarang bumunya sesimpel ini cuma 3 siung bawang putih dan 4 siung bawang merah ini diiris tipis bawang merah dan bawang putihnya untuk cabai disini saya pakai empat buah cabai merah keriting dan satu buah cabai hijau besar cabai hijau besarnya saya potong serong dan saya seragamkan untuk cabai merah keritingnya juga saya potong-potong serong jika teman-teman mau pedas silakan tambahkan dengan cabai rawit untuk tomat saya pakai satu buah yang ukurannya itu kecil ini tomatnya saya potong-potong saya pakai yang kecil karena nanti tumisannya takut asem jadi pakainya yang kecil sekarang kita siapkan penggorengan tuangkan minyak goreng secukupnya tunggu panas minyaknya setelah panas kita tumis bawang merah bawang putih itu sampai warnanya kecoklatan dan harum Nah sekarang teman-teman baru kita masukkan potongan labu siem yang udah dicuci itu ya lalu kita ratakan dan kita masak sampai labu siemnya itu matang Nah teman-teman untuk tingkat kematangannya boleh disesuaikan aja mau sampai lembut ataupun mau teksturnya masih ada rasa digigit itu kres-kres gitu ya Nah ini tuh udah matang teman-teman jadi nggak usah pakai air untuk labu siem ini mengeluarkan air sendiri ya Oke sekarang kita akan tambahkan dengan satu sendok teh penyedap setengah sendok teh gula dan setengah sendok teh micin masukkan juga potongan cabai dan potongan tomat nah ini tuh dimasak cukup sebentar aja sampai meresap aja bumbunya ya Oke teman-teman menu masakan hari ini sangat simple bahannya sederhana untuk cara membuatnya sangat mudah banget ya pokoknya buat teman-teman wajib cobain ya menu ini sangat cocok untuk menu makan sehari-hari rasanya enak gurih agak sedikit pedasan dari cabai merah keritingnya ya oke ini boleh diangkat kita matikan api kompornya lalu disajikan seperti ini Oke buat teman-teman selamat mencoba semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like comment share dan subscribe nya Terima kasih Sampai jumpa di video ini